Apa yang kamu tanam adalah apa yang kau tuai? Sudahkah kau melakukan hal baik hari ini? Seperti membantu orang tua, bersedekah, membantu orang lain, atau hal kecil seperti tersenyum? Sudahkah kau melakukannya? Atau setidaknya, hari ini kau menjaga lisanmu agar tidak melukai siapapun, karena kadang tanpa kita sadari, kita melakukan hal atau berkata sesuatu yang ternyata itu melukai hati orang lain. Kita hidup dan Tuhan meminta kita menjadi orang yang baik, memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia. Hidup ini seakan mengajar kita bahwa kita sedang bertani, berusaha menanam bibit yang unggul untuk ditanam. Maka tumbuhan yang akan tumbuh itu adalah juga tumbuhan yang terbaik. Kita hidup untuk menanam kebaikan, menanam hal-hal yang baik, karena hal yang baik itu pula yang akan tumbuh nantinya. Tuhan memberikan kita banyak waktu. Lalu terserah kita, apa yang akan kita lakukan di waktu tersebut? Apa kita akan bersantai, atau berusaha menggunakannya sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan? Terkadang juga saat kita melakukan hal baik, sebenarnya kita tidak sedang melakukan untuk siapapun. Kita tidak melakukan hal baik untuk orang itu. Tapi untuk diri kita sendiri, ibarat bercemin, kebaikan itu akan memantul ke diri kita sendiri. Kebaikan itu akan kembali ke dalam diri kita sendiri. Jika kau berbuat baik, tentu hal baik yang akan kamu dapatkan. Tapi jika kau melakukan hal buruk, maka hal buruk itu pula yang akan kau dapatkan. Kamu adalah penerima kebaikanmu sendiri, dan kamu juga adalah korban dari keburukanmu sendiri. Namun masih banyak dari mereka yang tidak menyadari hal tersebut. Sekecil apapun kebaikan, akan selalu tercatat dengan kebaikan. Sekecil apapun keburukan, akan selalu tercatat sebagai keburukan. Dan setiap perbuatan, pasti ada balesannya. Apa yang kamu tanam, itulah yang pasti akan kamu tuai nantinya. Semua yang kamu lakukan, akan kembali pada dirimu sendiri. Karena apa yang akan kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Jangan pernah menyemelekan keburukan yang kamu lakukan, walau menurutmu tak terlihat, dan mungkin skalanya begitu kecil, hingga tak terbaca. Ketahuilah, keburukan akan selalu dicatat sebagai keburukan, dan keburukan yang kamu lakukan terhadap orang lain, pasti akan kembali pada dirimu sendiri. Jangan sekali-kali menyakiti hati orang lain, ataupun melukai perasaan orang lain. Karena kelak, kau pasti akan disakiti dan dilukai juga. Bisa jadi suatu saat kau akan merasakannya juga. Karena seperti berbahasa dan study, apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Maka berusahalah untuk menanamkan, atau berusahalah untuk menanam kebaikan-kebaikan. Karena sebenarnya kebaikan itu untuk dirimu sendiri, kawan. Jika kau berbuat baik, tentu akan kau dapatkan kebaikan pula. Jika kau berbuat keburukan, maka keburukan pula yang kau akan dapatkan. Aku juga sedang belajar, sama dengan kamu atau siapapun yang sedang mendengarkan tulisan ini. Aku juga sedang belajar untuk berusaha menjadi baik. Baik bukan hanya untuk siapapun, tapi lebih baik dari diriku sendiri. Sedang berusaha menanamkan kebaikan. Agar kelak, aku juga bisa mendapatkan dan memanen apa yang aku tanam hari ini. Tapi coba kalian pikirkan, ketika kita menanam buah mangga, maka buah mangga yang akan tumbuh. Tapi ketika kita menanam buah yang mungkin tidak kita sukai, maka buah itu juga yang akan tumbuh. Maka jika kalian ingin mendapatkan kebaikan, maka tanamlah sesuatu yang baik. Ataupun kalian pasti juga pernah mendengar perlakukan seseorang seperti bagaimana kalian diperlakukan. Ketika kamu ingin diperlakukan baik, maka perlakukan orang dengan baik. Aku tidak sedang menasehati siapapun. Aku juga sedang menasehati diriku sendiri. Karena aku juga baru merasakan bahwa apa yang kita tanam itu memang yang akan kita tuai nantinya. Entah itu akan cepat kita memanennya ataupun butuh waktu yang lama. Atau ketika kita sudah lupa. Ketika kita sudah melupakan hal apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Jadi mungkin melalui apa yang sedang kalian dengar saat ini, aku ingin kita sama-sama berusaha menjadi orang yang baik. Bukan lebih baik dari siapapun. Tapi lebih baik dari diri kita yang masa lalu. Sekarang kita mulai membuka lembaran baru. Kita punya waktu. Jadi waktunya kita untuk menanam kebaikan-kebaikan. Mungkin waktu Ramadan kemarin kita sudah menanam kebaikan. Dan di bulan-sebulan selanjutnya kita juga harus menanamkan kebaikan-kebaikan itu. Karena tidak ada ruginya kalau kita melakukan kebaikan. Tuhan tahu apa yang kita lakukan dan apa yang kita niatkan. Dan seperti yang aku sebutkan tadi, bahwa kebaikan itu seperti cermin. Dia akan memantul kembali kepada diri kita. ingatlah apa yang akan kita tanam itu pula yang akan kita tuai nantinya. Seketika kita melakukan kebaikan dengan tulus dan ikhlas atau mungkin kita sedang menolong orang yang kita temui di pinggir jalan. Jadi kita memberikan sesuatu atau kita membantu orang tersebut. Kemudian orang itu tersenyum dan berkata terima kasih. Pasti kalau aku sih biasanya akan merasakan kayak ada ketenangan di dalam hati. Walaupun itu sebuahnya hal kecil yang mungkin oh cuma segini aja gitu. Cuma iya cuma melakukan hal kecil aja gitu. Tapi karena kita memang tidak pernah tahu hal kecil apa yang kita lakukan. Tapi begitu berarti besar buat orang lain. Jadi buat kalian semua bukan kalian semua aja aku juga kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang bisa menebarkan kebaikan bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena hidup itu akan terasa begitu berarti ketika kita mampu untuk melakukan kebaikan. Saat ini kita sedang berada di fase atau di keadaan yang mungkin ada orang yang kurang beruntung karena ada kejadian seperti ini. Ini mungkin akan menjadi momen di mana kita bisa lebih banyak melakukan kebaikan. membantu dengan semampu kita sebisa kita pasti kalian akan merasakan hal yang begitu menyenangkan dalam hati saat kalian bisa membantu seorang dan dia hanya hanya membalas dengan senyuman atau kadang orang akan membalas kita dengan doa-doa terbaik mereka. Itu hal pengalaman yang aku rasakan itu benar-benar bikin tenang bikin senang dalam hati. Jadi buat kalian yang masih diberi kemampuan jangan lupa bersyukur bantu orang yang membutuhkan. Dan ingatlah ini apa yang kalian tanam itulah yang akan kalian tuai. Jangan pernah capek ataupun lelah menjadi orang baik karena kebaikan itu bukan untuk siapapun kebaikan itu untuk dirihan kalian sendiri dan tetap semangat dalam memperjuangkan kebaikan. Jangan lupa untuk selalu tersenyum karena senyum itu juga sedekah. Senyummu itu bisa membuat orang lain bahagia energi positif di sekitar kalian. Itu adalah pengalaman yang pernah aku rasakan sih. Tapi aku tidak tahu bagaimana dengan kalian semoga kalian juga merasakan hal-hal sama merasakan kebahagiaan dan ketenangan ketika kalian mampu untuk melakukan kebaikan ataupun memberikan manfaat untuk orang lain. Sekecil apapun kebaikan itu pasti akan sangat berarti buat orang lain. jadi yuk kita bareng-bareng kita berusaha menjadi yang baik kalau pun kita tidak bisa lakukan hal yang besar setidaknya kita lebih ramah dan mudah tersenyum ataupun kita menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti siapapun. terima kasih karena mendengarkan video aku hari ini semoga kita sama-sama bisa menjadi orang yang lebih baik dari diri kita yang dulu dan ini hanya sharing aja buat kalian semua kalau ada yang pernah merasakan sama Sepatiko bisa kalian komentar di bawah ini adalah sharing yang pertama aku buat jadi kalau masih banyak kesalahan aku mohon koreksinya dan kalian bisa komentar di bawah terima kasih see you